Hadis yang sama-sama kita hafal semuanya, karena di dalamnya ada hikmah yang sangat luar biasa dari lisan suci Nabi Muhammad SAW yang mana beliau bersabda Igetanim Homsan Qobla Homsin kata Rasulullah SAW Manfaatkan lima perkara sebelum datangnya lima perkara Yang pertama, Sabah Baka Qobla Haramika Masa mudamu sebelum datang masa tuamu Karena apabila seseorang dalam usia muda Dia istiqomah di dalam melaksanakan ibadah taat Lalu dia tidak mampu melakukannya di masa tuanya Maka pahala istiqomah itu akan tetap dialirkan oleh Allah SWT ketika dia sudah tidak lagi mampu untuk melakukannya Karena orang tua beribadah itu biasa Tetapi anak muda, ahli ibadah itu luar biasa Sehingga dikatakan oleh Allah SWT ketika melihat anak-anak muda yang dia istiqomah di dalam beribadah kepada Allah SWT Dikatakan oleh Allah Anta indi afdol min ba'di mala ikati Katanya Allah SWT Engkau bagiku itu lebih afdol dari beberapa malaikat-malaikatku Katanya Allah SWT Malaikat bisa istiqomah tanpa ada hawa nafsu di dalam badannya Tetapi ini manusia biasa Dengan hawa nafsunya Tetapi dia tetap melawan semua apa yang mengajaknya kepada menjauh dari Allah SWT Sehingga dia bisa tetap istiqomah di dalam mematuhi semua perintah Allah Oleh karena itu manusia pemuda yang seperti ini Itu di sisi Allah lebih hebat daripada para malaikatnya Sebelum datangnya masa tua itu Manfaatkan masa muda Karena kemuliaan yang sebenarnya itu tidak mungkin didapatkan di dunia Tetapi kemuliaan yang sebenarnya adalah Berkumpul dengan orang-orang mulia di bawah bendera Nabi Muhammad SAW Bagi orang-orang yang tahu harga umur ketika hidup di dunia Yang kedua Masa sehatmu Sebelum datang masa sakitmu Orang yang sehat itu bagaikan raja Yang menggunakan mahkota Tetapi mahkota ini tidak bisa dilihat oleh semua manusia Yang bisa melihatnya hanyalah orang-orang yang sakit belaka Kalau sudah sakit Dia tidak akan punya hayalan apa-apa Tidak mengumpulkan sertifikat Tidak kepingin jabatan Tidak kepingin uang yang banyak Hanya ada satu hayalan yang dia hayalkan Yaitu badannya menjadi sehat kembali Kalau perlu mana jabatannya Mana sertifikatnya Mana uangnya akan dia keluarkan Untuk membeli kesehatannya Oleh karena itu orang itu sehat itu raja Menggunakan mahkota Yang tidak bisa dilihat mahkota tersebut Kecuali hanya oleh orang-orang yang sah Yang sakit Manfaatkan masa sehatnya Sebelum datang masa Masa sakitnya Dahulu para sohabat itu iri Dengan orang-orang yang kaya Bukan karena hartanya Tetapi karena sedekahnya Datang orang-orang miskin Kepada Rasulullah s.a.w Lalu mereka melapor Ini pergi Orang-orang yang kaya ini Dengan pahala yang besar Bagaimana itu Mereka solat dan kami solat Pahalanya sama Mereka puasa Dan kami puasa Hanya saja kita tidak bisa Apa yang mereka lakukan apa Mereka bisa bersedekah Dengan sisa uang yang mereka punya Sedangkan kami tidak bisa bersedekah Jadi datang kepada Rasulullah itu Bukan iri dengan uangnya Tetapi iri dengan sedekah Sedekahnya Karena pikiran mereka Akhirat Karena pikiran mereka Akhirat Yang mereka irikan itu bagaimana Kalau kemuliaan mereka itu Dilampaui oleh orang-orang yang kaya Dengan sedekahnya Karena itu manfaatkan Bagi orang-orang yang memiliki Kelebihan perkara dunia Sebagai kendaraan Untuk mencapai kemuliaan Nanti di akhir Di akhirat Sedekah itu Ada dua sisi yang dilihat Oleh Allah SWT Dalam memberikan pahalanya Sehingga sedekah itu Dilipat gendakan Menjadi 700 kali lipat Daripada ibadah-ibadah yang lainnya Daripada ibadah-ibadah yang lainnya Bisa jadi Ya Bisa jadi Barusan Kita ini musim apa Musim menyantuni anak yatim Bisa jadi mungkin Karena kita ini Tidak mendapatkan pahala Karena uang yang kita keluarkan ini Mungkin ada unsur ria Mungkin ada unsur ujuk Dan lain sebagainya Tetapi bisa jadi Kita mendapatkan pahala Bukan karena apa Yang kita keluarkan Tetapi dari senyuman Dan ridonya Anak yatim Itulah yang membuat kita Diampuni oleh Allah SWT Semakin tersenyum lebar Mereka Semakin kita meyakini Bahwa saat ini Rasulullah sedang tersenyum Kepada kita Mungkin uang yang dikeluarkan Itu kita dengan tidak ikhlas Karena beberapa panitia ini Beberapa panitia Ya termasuk saya Termasuk saya Itu kalau minta Buat anak yatim itu Agak maksah Terserah sampai tidak ikhlas Tidak apa-apa Yang penting banyak Apa? Tidak ikhlas tidak apa-apa Yang penting bah Daripada ikhlas tapi sedikit Lebih baik sampai tidak ikhlas Tapi bah Banyak Tidak apa-apa sampai Mengeluarkan tidak ikhlas Barangkali sampai itu Diampuni dengan Mesemnya anak yatim Faham ya? Anak yatim meseman mana? Dikasih 100 ribu Apa dikasih 400 ribu? 400 ribu Mekar langsung ya Seret Senyumnya itu berbeda Lalu mungkin berkat Senyum mereka itulah Penyebab dosa kita semua Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita butuh dengan senyum mereka Karena lebih dekat dengan Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Dan ridhonya Nabi Muhammad s.a.w. Oleh karena itu Orang-orang yang dikasih kelebihan Uang di dalam kehidupan duniawinya Manfaatkan itu semua Untuk mencapai kemuliaan di akhir Di akhirat Manfaatkan kekayaanmu Sebelum datang masa miskinmu Karena roda selalu berputar Apa? Karena roda selalu berputar Lalu Wafaro goka kobla syugulika Dan masa kosongmu Sebelum tiba masa sibuk Sibuk Ya Kadang-kadang orang ini Melihat orang lain itu Selalu di dalam kelebihan Dia merasa kurang terus Katanya Sayyidina Hasan al-Basri Beliau pernah berkata seperti ini Miskin Ibni Adam Rodia bidar Halaluha hisab Waharamuha adab Yastakillu ma'lahu Wala yastakillu amalah Yastakillu ma'lahu Wala yastakillu amalah Kesian anak-anak Adam ini Ridonya dengan perkara duniawi Terus kau dapat uang Mesemnya luar biasa Kalau kehilangan uang Sedihnya luar biasa Yang dikeluhkan apa? Uang Terus Tidak pernah Satupun datang manusia Kekiai Atau ke habaib Terus bilang Ya Allah habib Sangu saya di akhirat kurang Tidak ada Sangu saya di akhiratku Kurang Tidak ada Kalau kau pengen lancar rejeki Bah Banyak Katanya Sayyidina Hasan al-Basri Orang selalu kurang dengan uangnya Tapi tidak pernah merasa kurang dengan amal Amalnya Kesian Kesian Paham ya Kesian manusia Begitulah keadaan manusia Bukan kata saya Kata Imam Hasan al-Basri Ya Manfaatkan masa lowongmu Sebelum datang masa sibukmu Kadang-kadang kita ini sebagai pengangguran Harus bangga dengan pengangguran kita Mana yang nganggur-nganggur ini Mukanya orang yang nganggur-nganggur ini Karena antum itu bisa berbuat banyak Untuk amal akhirat antum Lebih daripada orang-orang yang sibuk dengan dunia Tidak bisa diambil pusing Tidak bisa kerja untuk dunia Sibukkan untuk akhirat Dikasih kesempatan dunia Kerja untuk dunianya Sibukkan juga untuk akhiratnya Yang penting waktunya jangan dibuat nganggur Tidak apa-apa Saya tidak dapat kerjaan dunia Akhirat disikat terus ya Insya Allah nanti akan ada kemudahan Berkat daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu Kepada all Allah cuma jangan minta segala sesuatu itu instan Kau pengennya cepat Kalau kaya kau pengen cepat sukses Tidak ada Di dunia ini tidak ada yang instan Yang ada cuma mi ya Mi instan Ada kalau mi instan Kalau di dunia ini tidak ada yang instan Nabi saja setelah ujian-ujian baru diangkat jadi nabi Jadi awliya saja setelah balak demi balak Menimpanya baru jadi walinya all Allah subhanahu wa ta'ala Faham ya Sampian mau kuliah yang tidak bisa Harus SD, SMP, SMA baru bisa kuliah Kuliah begitu pun manusia Begitu pun perkara dunia Tidak ada yang instan Kecuali kalau Sampian mau nyolong Mau korupsi cepat sampai instan Kayanya Faham ya Tapi kalau Sampian ngumpulkan sedikit-sedikit Ya tidak ada yang instan Semuanya pelan-pel Pelan-pelan Kecuali yang haram Akan cepat sampai yang kayanya nanti Kalau itu 100% halal Itu pasti sedikit demi sedih Sedikit demi sedikit Itu dunia Apalagi akhirat Nyicil Pak setiap hari Tapi terus Insya Allah nanti sampai akan bahagia nanti di akhirat Amin Allahumma Lalu yang terakhir Wahaya Takakobla Mautika Kadang-kadang orang hidup itu Tidak tahu harganya hidup Kecuali setelah meninggal dunia Kalau sudah meninggal Baru heran Kenapa saya dunia dulu Tidak memanfaatkan Waktu saya Bingung-bingung saya Beb Tidak ada kerjaan di rumah kanan Kiri Tidak dibaca Al-Qurannya Kok bilang tidak ada kerjaannya Al-Quran kerjakan ya Bingung saya Beb Tidak ada kerjaannya Sampai salawat berapa kali Kok bingung tidak ada kerjaan Sampai capek Sudah sampai ngantuk-ngantuk Biarkan ngantuk kita itu capek Karena bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Sampai anda bisa tidur Main HP Sampai tidur Tidurnya hilang Gara-gara apa? Gara-gara main HP Duduk tiduran di atas kasur Lihat jam Jam 8 Jam 9 Jam 10 Jam 11 Jam 12 Kalau dibuat ngaji Apa anda dapat 15 Jus sampai Kalau dibuat ngaji 5 jam Apa anda dapat 15 Jus sampai Terus kalau capek 15 jus Tidur Kira-kira Gimana tidurnya? Sip Kalau habis ngeliat HP Terus tidur Kalau misalkan meninggal dunia Gimana meninggalnya? Sampai ngaji Sampai capek 4 jam Terus tidur Meninggal dunia Gimana meninggalnya? Enak pada enak? Enak Sampai ngeliat HP 4 jam 5 jam Terus tidur Gimana matinya Kira-kira Banyak loh Anak-anak muda sekarang Gara-gara game Online Apa semuanya Kepalanya pecah Mau buat rumah Ini pengalaman pribadi saya ini Orang tuanya sudah Mau bangunkan rumah Untuk anaknya Besinya dibelikan Ini dibelikan Ini dibelikan Saya kekurangan besi Mau bangun asrama Ya Allah besi saya kurang Ya Allah Sudah beli 1.300 lonjur Masih kurang Untuk ngecerah serama Kurang 300 sekian Ini ada orang Punya anak Mau bangunkan rumah Untuk anaknya Laku anaknya meninggal dunia Gara-gara apa? Main HP Main apa? Main HP Error Akhirnya apa? Besinya ditaruh ke pond Ke pondok Selesai pondok Jadi bangun sudah Pahalanya ngalir terus Maksud saya Gimana? Kalau main HP terus gitu Terus ada apa-apa gitu Malamnya Ya Allah Ya Kalau sampean Kepingin Meninggal Ditutup Dengan khusnul khotimah Biasakan Biasakan Menutup hari kita Dengan perbuatan yang baik Menutup bulan kita Dengan perbuatan yang baik Dan menutup tahun kita Dengan perbuatan yang baik Apabila kita bisa menutup hari kita Dengan perbuatan yang baik Minggu kita Dengan perbuatan yang baik Bulan kita Dengan perbuatan yang baik Tahun kita Dengan perbuatan yang baik Insya Allah Kita dimeninggalkan dalam keadaan Baik Amin Allahumma